4 anak buah kapal KMN Pelita Makmur yang berhasil diselamatkan kapal nelayan Torasi dievakuasi ke kota Merauke. Tiba di Dermaga khusus perikanan dengan kapal nelayan dengan kondisi masih lemas dan trauma serta dipopong timsar. Kedatangan anak buah kapal bernama Banai, Tompo, Anis sebagai nakoda, dan Marcel disambut dengan isak tangis keluarga yang sudah menunggu di Dermaga. 4 ABK yang naas ini selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bunda Pengharapan dengan mobil ambulans milik Basarnas Merauke untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan perawatan medis atas trauma sebelum dipeluhangkan ke keluarga masing-masing. Sementara itu, Kepala Kantor Sar Merauke Supriyan Torituan mengatakan, Basarnas Merauke masih melakukan pencarian terhadap dua korban kapal tenggelam di perairan Torasi Perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini. Dengan hasil hingga pada hari kedua masih belum ditemukan. Basarnas akan menambah tim pencari menggunakan dua perahu karet untuk membantu pencarian pada hari ketiga. Jadi rencana besok kami akan menambah alut lagi, menambah dua alut, dan akan kami gerakan dari Merauke dengan menggunakan longboot sama silidar. Ada berapa penumpang kapalnya, Pak? Ada enam. Enam, sementara ditemukan? Empat orang. Nah, dua ini sekarang? Dalam pencariannya. Kapal nelayan pelita makmur tenggelam akibat cuaca buruk, berupa angin kencang disertai gelombang tinggi yang mencapai ketinggian lebih dari 3 meter. Dari enam orang anak buah kapal, empat orang ditemukan dalam kondisi selamat, sementara dua orang masih dalam pencarian timsar. Syerif Cimar, Kompas TV Merauke, Papua Terima kasih telah menonton!